Kepala Kantor Wilayah Baya Cukai Jawa Timur 1 Muhammad Purwantoro dan Kepala Baya Cukai Sidoarjo Nur Shidi menyaksikan ekspor perdana barang kena cukai berupa eliquid feb pada 5 Oktober 2018. Regulasi pengenaan cukai terhadap eliquid feb yang mulai diberlakukan penuh mulai 1 Oktober 2018 ternyata dapat memberikan dampak positif terhadap industri serta perdagangan dan pada penerimaan negara di sektor cukai. Produk eliquid feb hasil PT Screaming Eliquid Industri di Sidoarjo ternyata sudah dapat menembus pasar luar negeri dengan melakukan ekspor perdana untuk tahap awal sekitar 2.000 botol eliquid yang dikemas dalam kemasan 40 mili per botol dengan tujuan ekspor ke negara Malaysia. Diharapkan dengan ekspor perdana ini akan dapat memicu kegiatan ekspor selanjutnya dan dapat memperluas pangsa pasar di luar negeri sehingga akan memberikan dampak positif terhadap devisa negara dan perekonomian nasional. Dari Sidoarjo, Kanal BGTV, mengabarkan.